Situasi Laut Merah semakin tak kondusif Seusai Hau Tiaman meradang Diserang helikopter Amerika Serikat Hau Tiaman kini juga makin menggilah Dengan melancarkan bom ke kapal minyak yang sedang melintas Dari laporan Al Jazeera pada Rabu 3 Januari 2024 Perusahaan Keamanan Maritim Inggris Mengatakan kapal kontainer berbendera Malta diserang oleh Hau Tiaman Ada tiga ledakan muncul sekitar 15 mil atau 24 km barat daya Al-Makya atau Mokya, Yaman Kapal tersebut sempat meminta bantuan kapal perang Amerika Serikat Dan beberapa kapal perang sekutu Amerika Serikat termasuk Inggris Hanya saja kecepatan Hau Tiaman melancarkan serangan Membuat kapal tersebut lenyap dan tak ada waktu penyelamatan Yang bisa dilakukan oleh sekutu Amerika Serikat Setidaknya tiga rudal dilesatkan dari arah Thais di Yaman oleh Hau Tiaman Eskalasi konflik di Laut Merah diketahui memanas sejak beberapa waktu terakhir Hal ini seusai Hau Tiaman berjanji menembak dan menghancurkan Semua kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah Puncaknya pertempuran sengit terjadi antara helikopter Amerika Serikat Dengan kapal perang Hau Tiaman Yang mana pertempuran ini membuat beberapa pasukan Hau Tiaman Dengan kapal perang 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 Hau Tiaman Terima kasih.